Kesehatan kalau dikonsumsi secara berlebih, pemasuk ketubuh akan dihidrolisis menjadi monosakaida yang bisa meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Nah, hasil penelitian ini disebutkan bahwa dengan menggantikan sukrosa danda dengan L-arapinosa dalam minuman ini bisa mengurangi respon insulin dan juga kadar gula darah dalam remaja yang diteliti pada penelitian ini, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari kategori altered product dari panggung funksional. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini ada lagi contoh yang lain, yaitu teknologi memproteksi vitakarotin dalam produk tepung mukaf. Kita mungkin sering dengar apa itu mukaf. Mukaf adalah modified kasama flur, yaitu tepung yang dibuat dari upi singkong yang sudah difermatasi. Nah, di sini karena upi kayu itu memiliki vitakarotin yang cukup tinggi, di sini ketika dibuat tepungnya, dibuat dalam bentuk mukaf, harus diproteksi sehingga vitakarotinnya tidak berkurang atau tidak hilang, tidak menurun kualitas vitakarotin dalam tepung mukaf. Nah, ini diproteksi menggunakan sodium metabisulfit di sini. Kemudian, kenapa penelitian mukaf saat ini juga merupakan penelitian yang cukup digemari? Karena mukaf ini juga bisa dijadikan alternatif mengganti tepung-tepungan. Atau kita bisa tadi masukkan ke kategori pangan fungsional, altered food atau fortified product tadi. Karena mukaf itu sendiri adalah gluten-free, tinggi serat, dan juga kayak provitamin A atau vitakarotin, dan juga tentunya low kalori. Jadi, bisa dikonsumsi oleh penderita-penderita diabetes dan juga yang membutuhkan diet-diet khusus. Seperti itu. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini kalau yang ini adalah tentang fitokimia atau phytochemicals yang ada pada tumbuhan-tumbuhan obat. Nah, ini juga cukup. Sekarang penelitian-penelitian saat ini memang lebih ke arah COVID. Kalau penelitian yang ada COVID-19-nya sekarang lagi trend. Sekarang mulai banyak perhatian orang ke arah COVID-19 gitu ya. Mungkin Ibu Jannah juga sekarang mulai agak banyak fokus ke COVID-19 ya, Bu. Apalagi dari pemerintah juga menghancurkan kalau penelitian saat ini lebih harus difokuskan ke COVID-19. Jadi, perkembangan ilmu biokimia sekarang ini juga mulai agak membelok ke arah COVID-19. Bukan membelok ya, jadi mendukung gitu. Mendukung. Mendukung. Ya, mendukung bagaimana mengatasi ya atau mengatasi virus yang cukup meresahkan dunia ini. Jadi, segala ilmu sekarang memang harus dikerahkan bersama-sama untuk melawan musuh yang tidak terlihat ini. Jadi, penelitian ini, sebenarnya bukan penelitian, ini review. Dia, mereka ini memberikan informasi tumbuhan-tumbuhan apa saja yang memiliki phytochemical, khususnya yang mengandung bioaktif polifenol di dalamnya, yang bisa menghambat coronavirus family di sini. Nah, di sini mereka memberikan informasi mengenai tumbuhan obat yang bisa dipreparasi secara herbal gitu, consumable plant, artinya dipreparasi sebagai tumbuhan yang langsung bisa dikonsumsi, atau herbal yang bisa dikonsumsi gitu. Jadi, untuk itu bisa dikategorikan sebagai functional food di sini, karena tumbuhan-tumbuhan yang dipilih di sini adalah tumbuhan-tumbuhan yang bisa kita konsumsi sebagai consumable plant tadi, makanan yang bisa dikonsumsi. Herbal yang dikonsumsi langsung oleh kita untuk mencegah coronavirus tadi. Nah, di sini disebutkan ada berbagai macam, banyak sekali tumbuhan-tumbuhan yang bisa menghambat coronavirus itu, dan yang ini yang cukup menarik ada satu yang saya cuplik di sini cukup menarik, yaitu upcorn, atau mungkin kita kenal dengan buah oak ya, buah oak atau buah dari kuerkus tri, oak itu pohon kuerkus. Di sini, buah ini memang sudah sering dikonsumsi oleh masyarakat sekitar, untuk treatment penyakit, ginjal, diabetes, dan sebagainya. Dan ini biasa dikonsumsi si kopi, herbal kopi gitu, karena memiliki aroma dan rasa yang cukup enak gitu. Dan ternyata di dalamnya juga kaya akan enolikompon, seperti elegic acid yang berfungsi sebagai antimutagenik tadi, seperti itu. Nah, maka akor ini bisa dikatakan sebagai novel atau produk-produk herbal sekaligus pangan fungsional. Karena kita bisa mengkonsumsinya secara langsung. Karena sebenarnya pangan fungsional dan kimia bahan alam itu adalah kerabat gitu ya, ada irisan di situ. Pada saat obat radioherbal atau kimia bahan alam gitu, herbal, ketika bisa dikonsumsi langsung oleh kita, gitu, itu tidak akan berfungsi sebagai makanan fungsional. Tapi ketika herbal itu harus dikonsumsi dengan dosis tertentu, untuk mengatasi penyakit tertentu, maka sudah dikategorikan ke obat-obatan. Jadi memang di sini ada irisan antara kimia bahan alam atau herbal untuk mencegah tertularnya virus COVID-19. Nah, saat ini juga masyarakat mulai memperhatikan keamanan, keamanan atau hygiene, hygiene dan juga personal hygiene, misalnya cuci tangan dan sebagainya. Itu juga masalah food supply chain. Hygiene dalam food supply chain. Jadi sekarang ini masyarakat mulai menginginkan distribusi makanan yang singkat dibandingkan yang cukup panjang seperti dulu ya. Jadi untuk menghindari adanya kontak-kontak di saat pasokan makanan itu terjadi. Jadi adanya kontak-kontak yang memungkinkan virus-virus itu terikut di situ. Jadi makanya sekarang banyak orang cari cara singkat, shortcut untuk mendapatkan pasokan-pasokan makanan. Nah, juga untuk penyimpanan. Sekarang mulai memperhatikan sanitasi, hygiene, segala macam kebersihan makanan. Sekarang semuanya disemprot, sanitizer dan sebagainya. Mula pikir perubahan yang saat ini muncul ketika ada COVID. Nah, yang bagusnya lagi ada muncul aktivitasi donasi makanan. Nah, sekarang mulai sangat aware terhadap sesama, khususnya untuk daerah-daerah berdampak. Ini cukup bagus sekali adanya perubahan para pigment untuk ketahanan pangan selama COVID-19. Nah, semua ini diperlukan sistem pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai di bidang dari ilmu teknologi pangan itu sendiri, yang mengerti tentang masalah sosial, yang melibatkan kita semua. Computer yang memberikan informasi-informasi mengenai ketahanan pangan tersebut, dan juga di bisnis atau di pelaku bisnis. pelaku bisnis itu juga harus memperhatikan prinsip-prinsip ketahanan pangan ini. Karena tidak sekedar untuk menjalankan bisnis, tapi juga bagaimana agar masyarakat tetap pada kondisi yang sehat. Dan juga tentunya pengambil kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah. Selanjutnya, ini dibutuhkan pada masa pandemi COVID-19, jadi masa simpannya tidak mudah rusak dan sebagainya. Ini merupakan tantangan pasar global, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Nah, penelitian-penelitian mengenai pangan fungsional terkait pengemasan makanan dan penolongan standi ini sedang kita kembangkan di RIPI dan juga didukung oleh RISTEKPRIN saat ini. Seperti itu, ada beberapa penelitian di kami mengenai inovasi standarisasi proses mutu, suplai bantuan-bantuan hewan, dan sebagainya di tempat kami. Nah, sedikit saya tambahkan, jadi ini adalah slide terakhir saya. Slide terakhir saya. Jadi, mungkin sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa di kami sekarang ini ada tujuh kelompok penelitian. Tujuh kelompok penelitian diantaranya yaitu kelompok penelitian teknologi pangan fungsional, ada kelompok penelitian proses kimia, bahan, alam, dan farmasi, ada juga kelompok penelitian bioadditif pakan, teknologi hasil bernak, ada maritim, ada juga material maju, ya, itu ada tujuh kelompok penelitian di kami. Nah, beberapa diantaranya semua fokus pada isu strategis nasional ini, melakukan penelitian fokus pada isu strategis nasional ini. Nah, kami membuka peluang untuk adik-adik semua, mungkin mahasiswa-mahasiswa jurusan kimia, dimanapun berada saat ini, jika ingin melakukan pembimbingan atau pemagangan riset, silakan bisa datang ke kami, atau mungkin konsultasi riset, atau mungkin pembimbingan PKL, dan juga mungkin pembimbingan tugas akhir, kita sangat terbuka untuk itu. Jadi, tapi untuk saat ini, mungkin sedang ada pembatasan, karena pandemi COVID-19, saat ini kami masih menutup untuk pembimbingan PKL, tapi membuka untuk pembimbingan tugas akhir, karena ada pembatasan SDM di tempat kami, karena pandemi COVID-19 ini harus dibatasi orang-orang yang masuk ke kampus kami, seperti itu. Mungkin Ibu Candah misalnya, ada mahasiswanya, Bu, yang memang berminat untuk melakukan riset di tempat kami, kami sangat terbuka untuk itu. Nah, mungkin itu saja. Oke, yang bisa saya sampaikan, terima kasih atas perhatiannya, dan tetap jaga kesehatan, stay healthy, and live, stay safe, stay healthy, dan tetap jaga kesehatan, tetap terapkan protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau keluar, dan juga jangan berkumpul, berkerumun, jangan kombo-kumpul dulu buat mahasiswa-mahasiswa yang sudah tidak betah diam di rumah. Jadi, demikian dari saya, saya ucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hidunisa THD yang semakin memperkaya wawasan kita semua. Dengan yang saya hormati, dan ikanlah kemamparan materi yang telah disampaikan oleh kedua pemakari kita hari ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Tanya jawab akan digabung dari beberapa sesi. Untuk sesi pertama ini, saya akan membuka tiga pertanyaan. Saya akan memilih tiga pertanyaan tercepat. Pertanyaan harus memenuhi ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya oleh Sanitia. Dan silakan mulai bertanya, kalian ketik di kolom komentar. selamat menikmati. Silakan minta ingin bertanya, bisa diketik di kolom komentar. Mungkin sampai menunggu ini ya, kekosongan ini, sampai menunggu yang bertanya, mungkin tadi disampaikan oleh Ibu Hidunisa, Ibu Hidunisa gitu ya, peluang mahasiswa. Silakan dapat dengan mahasiswa mahasiswa mahasiswa, mahasiswa mahasiswa mahasiswa, mahasiswa mahasiswa mahasiswa. mahasiswa 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 ma itu punya materi sendiri, punya ide sendiri mungkin bisa dikonsultasikan dulu apakah penelitian itu memungkinkan dilakukan di kami atau berkaitan dengan penelitian sedang berjalan di kami tapi biasanya yang sudah-sudah itu penelitian mahasiswa itu mengikuti penelitian yang ada di kami ya biasanya ya dan kalau di Malang ada Balitans BPI tapi biasanya kita mengikuti tema yang sudah ada di balai tersebut dan dilakukan biasanya di tempat kami makanya banyak yang kos di sini tapi kalau dilakukan kalau saat ini saat ini kalau PKL memang kami tidak menerima tapi kalau untuk untuk tegas akhir sepanjang mereka selama mereka artinya merasa aman gitu merasa aman artinya untuk keluar kota untuk masuk ke kota kami tidak ada masalah mungkin dibutuhkan dengan hasil repites repites ataupun yang lain gitu dan juga sehat datang ke kami kalau bersedia untuk tinggal di sini juga tidak masalah gitu saat ini kami bisa menerima tapi memang karena COVID-19 ini masih pada takut ya Bu ya pada takut untuk keluar kota untuk datang ke Jogja itu agak agak riskan gitu loh jadinya memang sedikit rata-rata baru apa mahasiswa yang di sekitar Jogja saja yang ke sini yang berkat begitu yang dari luar kota saat ini masih pada belum berani untuk ke sini tapi padahal kami terbuka sekali untuk saat ini mungkin nanti kalau ada mahasiswa kami bisa menikuti perhatian kita misalnya mungkin ya kita lebih senang juga kita bisa menjalin kerjasama saya tambahkan untuk mekanismenya itu kita punya yang namanya ELSA atau E-layanan sains jadi E-layanan sains LIPI jadi mungkin adik-adik mahasiswa yang ingin menggunakan fasilitas layanan sains LIPI ini bisa ke webnya langsung misalnya di googling saja ELSA LIPI atau E-layanan sains LIPI disitu ada beberapa pilihan layanan disitu nanti ada layanan misalnya untuk penggunaan laboratorium ada layanan untuk uji-uji laboratorium pengujian ada juga layanan pengimbingan baik PKL maupun tugas akhir ada juga kunjungan misalnya kalau hanya berkunjung melakukan konsultasi atau kunjungan study tour ada semua disitu di layanan sains nanti mahasiswa bisa langsung ke situ input datanya disitu mengajukan disitu nanti disitu ada form-form atau ada dokumen-dokumen yang harus dipenuhi misalnya kalau pembimbingan tugas akhir harus menyertakan identitas diri harus menyertakan transcript nilai atau proposal penelitian dan sebagainya kalau untuk proposal penelitian bisa didiskusikan dulu sebelumnya dengan pembimbingan pembimbing yang diinginkan disitu juga bisa memilih pembimbing ataupun mau kontak dulu sebelumnya juga bisa ataupun nanti dipilihkan juga bisa disitu nanti akan ada semuanya tinggal klik aja disitu kalau boleh tahu penelitian mungkin penelitiannya ke arah kimia tangan untuk saat ini itu kebetulan kebetulan karena isu tadi isu strategis nasional jadi PN kita prioritas nasional kita itu ketahanan tangan jadi kami ini seperti di apa ya di jawui gitu ya sama sama Ristekbrin untuk mengembangkan penelitian mengenai pengemasan makanan pengolahan tadi dan juga pengatas mengatasi masalah stunting tadi itu jadi kalau saat ini saya sendiri sedang mengerjakan tim saya ya tim saya jadi saya disini di kelompok penelitian proses bahan alam dan farmasi malah bukan bukan yang kelompok penelitian teknologi tangan fungsional malah bukan saya saya di kelompok penelitian proses bahan alam dan farmasi nah disini kami ada penelitian tentang enkapsulasi albumin jadi apa albumin ya albumin dari ikan gabus kita mengembangkan albumin dari ikan gabus dan kita proteksi kualitasnya dengan metode enkapsulasi itu tahun ini sedang berjalan kalau memang ada yang berminat ke arah sana atau dikembangkan mungkin ke arah biokimianya atau seperti apa itu terbuka sekali tidak harus persis seperti yang kami lakukan misalnya mau dimodifikasi seperti apa silahkan nanti terbuka sekali dan itu nanti tinggal melaksanakan kami semuanya fasilitas bebas menggunakan di tempat kami membahanku membahanku fasilitas bebas di tempat kami tidak istilahnya tidak ada biaya jadi kemudian ada lagi penelitian mengenai fermentasi ganoderma lucidum lingsi fermentasi lingsi jadi kita buat produk teh herbal jadi dari ganoderma lucidum itu kita fermentasi terus kita kita karakterisasi seperti itu untuk potensinya sebagai teh herbal seperti itu ini juga sedang berjalan salah satu kegiatan prioritas nasional dan masih banyak penelitian yang lain yang di kelompok penelitian lainnya juga masih banyak kami juga kalau saya sendiri juga seputar mikroencapsulasi tapi dari ekstrak bekatul ya hasil fermentasi juga menggunakan lactobacillus plantarung bakterinya ya menggunakan bakteri itu kemudian setelah proses berkatu di fermentasi menggunakan plantarung tadi kemudian kita setelah proses fermentasi kita lakukan lanjut proses ekstrasi menggunakan etanol mengambil signal aktifnya kemudian kita uji aktivitas antioksidennya dan di samping itu kita lakukan proses mikroencapsulasi memang untuk di kimia untuk khususnya bioking ini memang eksplorasi kebekatul bu oh gitu ya saya kebetulan juga tahun kemarin mengerjakan itu bu tapi tapi sebatas ke produk pangan bu jadi saya kebetulan mirip-mirip mirip-mirip melakukan fermentasi juga dengan lantarung sama lactis dua tahun yang lalu dua tahun yang lalu saya melakukan itu kebetulan dibantu dibantu oleh mahasiswa teknologi hasil pangan dari UNS solo itu mereka ingin mengembangkan produk pangan berbasis itu tepung pekatul fermentasi tadi jadi dibuat semacam snack bar gitu makanan fungsional berbentuk snack bar tapi masih sebatas itu dua tahun yang lalu dan kebetulan memang waktu itu kan kita lagi melaksanakan insinus yang fleksi pangan fungsional ya bu ya terima kasih Bu Nisa sepertinya sudah ada yang mau bertanya silahkan Pak Nibu jadi mungkin peserta sudah paham semua dan terima kasih